Saya sangat bersyukur sekali, saya ketemu dengan SK, Suara Kebenaran, saya ketemu dengan komunitas ini bersama Pak David. Kita mendapat firman yang bukan mau mengunggulkan gereja ini enggak, tapi apa yang saya alami bahwa kita mendapatkan makanan yang berkualitas. Tadi siang saya ikut ibadah dengan istri di rumah, streaming, ikuti Pak Eras. Saya renungkan ketika Pak Eras menyampaikan kebenaran. Saya bilang sama istri, kamu dapetin enggak, kita dapetin enggak makanan yang seperti ini? Dikerija pada umumnya. Mungkin ada, ada mungkin bisa dihitung dengan cari, satu, dua, tiga, empat. Kayak dulu Big Man Sirait, Pak Stephen Tong, itu makanannya masih membawa kekekalan. Tapi bisa dihitung dengan cari, tapi pada umumnya enggak dapet. Nah kalau kita ketemu dengan makanan seperti ini, seharusnya kita bersyukur. Yang membawa diri kita pada kekekalan. Yang dulu kita pikir kekekalan itu sangat mudah. Kita alami, kita terima Yesus, sudah kekekalan milik kita. Enggak. Bahkan kita tidak pernah mempedulikan kekekalan itu. Tapi karena makanan yang sehat, yang diberikan, yang kita dapat, yang kita temui hari-hari ini, sampai hari ini, itu membuat arah hidup kita sudah berubah. Dan seharusnya demikian. Injil banyak memberikan pencerahan-pencerahan dan ajaran supaya kita bisa melewati dan bertahan, bertekun, bahkan menjadikan kita manusia yang kuat. Dan Injil juga memberikan penghiburan kepada kita, akan janji-janji dan pengharapan akan hidup kekal. Kalau kita belajar akan Injil yang benar, secara utuh, kita akan mendapatkan bahwa dunia bukan rumah kita. Bahwa ada rumah yang sesungguhnya. Kenapa Pak? Di sini cuma 70 tahun. 70 tahun. Pak Eras atau saya pernah nyampaikan juga seperti ini. Kalau Bapak-Ibu, Tuhan bicara sama kita, Mama, ya. Pak Adi, kalau Pak Adi diberikan, umpama Tuhan ngomong seperti ini, tiga hari lagi kamu mati. Tapi kamu nanti, sepuluh hari kemudian, kamu dilahirkan di bumi lagi, di keluarga yang baik-baik, di keluarga yang kaya, di bumi ini. Mau enggak, kira-kira? Mau. Mau, toh. Di bumi ini ya, lahir kembali di keluarga kaya, baik-baik keluarganya. Mau kan? Tapi 70 tahun kemudian mati lagi. Iya kan? Iya. Nah, ini Tuhan Yesus ngajak kita dalam kekekalan, itu tidak ada kematian. Tempat yang nyaman selama-lamanya. Tidak ada kejahatan. Dunia yang penuh dengan kebenaran. Alkitab katanya seperti itu. Di sana itu enggak ada pencuri. Anda mungkin menarut sesuatu, enggak ada. Semua orang nuraninya baik, benar. Karena pemerintahnya, pemerintah yang benar. Hari ini kita kalau lihat negara seperti New Zealand, di sana itu negaranya tertip banget. Kalau enggak salah di Eropa itu di golongannya Polandia, Sweden itu sama seperti itu. Mereka tertip banget. Dunianya itu penuh dengan damai. Tidak menyakiti sesama. Sebelum lampu merah sudah berhenti. Damai banget gitu loh. Penuh dengan kebenaran. Tidak ada kejahatan. Enggak ada manusia yang membahayakan manusia lain. Enggak ada. Tadi Pak Adi ditawar sebetulnya mau. Apalagi dalam kekekalan. Seharusnya mau. Tapi Tuhan Yus ngomong gini. Kamu tidak akan mendapatkan nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Nyawa yang kehilangan nyawa itu nyawa kita sekarang. Bukan mati, tidak. Tapi segala keinginan kita. Kita belajar dari surat Rasul Paulus. Hampir semua surat Rasul Paulus menandakan bahwa semua jemaat dalam aniaya. Kalau Anda baca surat Korintus, Roma, Filipus, juga Aivesus, Thessalonica. Itu hampir semua dalam surat-suratnya itu ada kesan bahwa jemaat dalam aniaya. Rasul Paulus menguatkannya. Seperti itu. Seperti jemaat di Thessalonica yang saya ambil di sini. Kita sebagai, mereka menghadapi aniaya Thessalonica. Kita sebagai jemaat Tuhan memang tidak dalam aniaya fisik seperti mereka. Tetapi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh untuk menggenapi rencana Allah atas hidup kita, kita pasti hidup dalam aniaya. Kok bisa Pak? Iya. Keinginan kita sama keinginan roh itu berbeda. Bahkanlah kita mengatakan apa yang kamu lakukan tidak sama dengan dagingmu. Orang yang belajar firman Tuhan, belajar Injil, mau hidup bersama Yesus, itu ada pertentangan. Itu beberapa, dua kali apa yang saya beritakan, saya memberitakan hal itu tentang manusia lama dan manusia baru. Itu pertentangan. Kita pasti hidup dalam aniaya meskipun bukan aniaya fisik. Kita akan teraniaya oleh napsu kita, oleh manusia lama kita, atau oleh daging kita. Orang yang belajar Injil pasti mengalami ini. Coba kita buka di Galatia dulu. Galatia 4, ayat 29. Saya menjelaskan seperti ini, Bapak-Ibu. Kalau Pak David, itu lebih cenderung ke Biblika. Kalau saya tidak ke Biblika. Makanya saya loncat-loncat. Bukan satu perikup ya, kita bahas, tapi loncat-loncat. Tapi saya tidak keluar dari Biblika yang luas. Dari luasnya Biblika ya. Kalau Pak David kan suatu peristiwa dikupas dengan aslinya bagaimana. Tapi saya tidak keluar dari Biblika yang keseluruhan. Nangkep, Bapak-Ibu? Mudah-mudah nangkep, enggak nangkep, dinangkep, nangkepin. Galatia 4, ayat 29. Silakan, Pak Andokok. Galatia 4, ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganehaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ini dikutip dari peristiwanya Sarah dan Hagar. Apa yang dilahirkan Sarah itu anak perjanjian, apa yang dilahirkan Hagar, itu anak daging. Dilahirkan dari daging. Yang daging menganehaya yang dari roh. Itu kalau ini diambil dari peristiwa bangsa Israel. Tapi kalau kita ambil dari peristiwa kita, dari kondisi kita, itu ngomong tentang manusia lama dan manusia roh. Manusia daging kita yang lama ini, yang dilahirkan karena daging, itu menganehaya manusia roh. Itu dalam perjalanan rohani setiap orang Kristen yang benar-benar dia mengenal Injil, itu akan mengalami ini. Kenapa? Orang yang belajar Injil, itu akan muncul manusia yang berlaku, yang disirami oleh Firman sampai dia menjadi dewasa, dapat tekanan, dapat ujian, dia semakin dewasa, itu ada tekanan baik dari luar, mungkin masalah-masalah orang yang menjahati kita, ekonomi, semua masalah penyakit dan segala macam menekan kita. Baik yang di dalam menekan kita, manusia nafsu kita, keinginan daging kita. Manusia roh ini ingin taat kepada Allah, tapi manusia daging kita melawan hal itu. Contoh yang paling sederhana tentang doa saja. Kita mau doa saja, sek di sek, kita mau baca firman, sek di sek. Yang sek di sek itu kan dari daging. Amen, Bapak Ibu. Manusia roh kepingin makan makanan rohani, supaya dia bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan benar. Tapi manusia daging kita, ngerem kita. Itu menganiaya kita. Baik nafsu-nafsu yang lain. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, ini yang dimaksud aniaya. Kita memang tidak dianiaya secara fisik seperti jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Tetapi kita sebagai orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan Tuhan Yesus, kita akan ngalami aniaya itu. Kalau kita enggak ngalami aniaya itu, something wrong, ada sesuatu yang salah perjalannya. Atau mungkin Bapak Ibu belum mengasuk Injil yang benar. Sehingga manusia yang harus dilahirkan, yang menurut firman, itu tidak terjadi, belum terjadi. Jadi tidak ada perlawanan dalam dirinya. Nanggap sampai sini? Kita sekarang masuk di 2 Thessalonica 2.10. Ini saya ambil di sini, sepertinya tidak ada kaitannya, tapi nanti Bapak Ibu baru mengerti dari berikutnya. 2 Thessalonica 2 ayat 10. 2 Thessalonica 2 ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasih kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya ambil cuma satu ayat. Sebetulnya gini, Jemaat Thessalonica, ini surat Rasul Paulus kepada Jemaat Thessalonica. Dan Jemaat Thessalonica, ini surat yang kedua. Jemaat Thessalonica ini, mereka dalam aniaya, bahkan ada ajaran-ajaran palsu di Thessalonica ini. Jadi Rasul Paulus ini menghadapi, ini Jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, dan mereka ini Jemaat yang dari awal memang Rasul Paulus yang merintis. Nah, mereka ngalami, Rasul Paulus sih ngalami khawatir kalau Thessalonica, dia kan enggak menetap di situ terus, berjalan keliling ke Jemaat yang lain. Nah, dia takut kalau Jemaat ini sampai dalam perjalanannya itu menyimpang. Imannya jadi lemah, tidak teguh lagi. Nah, mereka karena juga Jemaat Thessalonica ngalami aniaya di Thessalonica. Jadi Rasul Paulus mengalami kekhawatiran akan hal itu. Nah, terus Rasul Paulus tulis seperti ini, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Yang saya ambil kata-katanya itu ini, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Maksudnya bukan orang-orang Thessalonica, orang yang mengenai, mengani orang-orang Thessalonica, Thessalonica, itu mereka tidak menerima kebenaran dan mereka tidak mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Kebenaran itu menyelamatkan. Itu yang saya mau tekankan. Orang yang mengasihi kebenaran, itu bagian dari keselamatan. Amen. Kalau kita ngomong bahwa saya mau ikut Yesus, tapi enggak mau dengar firman Tuhan, atau Anda enggak berjuang akan kebenaran supaya Anda bisa bagaimana Anda makan kebenaran. Tadi Sally ngomong, kita makan setiap hari setiap tiga kali untuk makan nasi. Tapi yang satu ini seharusnya ya tiga kali. Bukan seminggu sekali. Seminggu sekali itu masih banyak alasan. Ya Pak ya, di tempat ini kayaknya enggak ada kayaknya. Katanya Pak Eras di gua-gua sana ya, yang jauh-jauh. Tapi hari ini kumpul sini gitu. Enggak, enggak. Tempat ini orangnya rajin-rajin. Yang rajin. Dua Thessalonica 2 ayat 15. Dua Thessalonica 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini pesannya prospol kepada mereka, supaya dia bertekun apa yang dia ajarkan. Silakan, Pak. Ayat 16. Ayat 16. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita, yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita, dan yang telah mengandugrahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya. Mengandugrahkan kepada kita penghiburan yang abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pengharapan apa? Akan kegagalan. Akan kebangkitan. Rasulullah Allah kalau mengupas tentang kebangkitan itu, wah lengkap sekali di Korintus 2 Korintus 15 kalau enggak salah. Lengkap sekali bahkan dia bisa mengungkapkan akan kebangkitan. Dia bilang percuma kalau kita enggak ada kebangkitan hidup ini. Kalau Yesus enggak bangkit itu percuma buat kita. Kita enggak dapat hidup kekal. Kebangkitan itu enggak ada hidup kekal. Amen. Nah disini katakan berdirilah teguh dan berpegala pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, maksudnya dari Rasulullah Paulus, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mereka diarahkan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Paulus. Dan Rasulullah Paulus mengomong seperti ini, dalam kasih karunianya telah menganugerahkan kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi. Kenapa ngomong tentang penghiburan? Karena mereka mengalami anehaya. Entah Bapak Ibu mengalami hal ini atau tidak. Kalau kita dalam perjalanan yang benar, menuju langit bumi yang baru, itu ada banyak halangan, banyak godaan. Kita bisa mengalami capek. Kenapa? Karena keinginan kita dibatasi. Dulu kita kalau mau beli apa, beli saja tanpa pikir panjang. Bahkanupun kalau kita tidak punya uang, kita bisa kredit. Kita mau ingin apa, mau mikir apa saja. Mau mikir, saya ingin vila. Pikirin, terus jalan, terus sampai keinginan itu menguasai kita. Walaupun tidak punya duit. Apalagi yang punya duit, dituruti. Dia bisa punya vila. Atau lihat mobil yang bagus. Lihat. Terus saja dilihat. Semakin suka. Bahkan karena suka mobil itu, dia ini suatu, apa namanya, contoh saja. Bisa ada pameran, dia lihat ada, apa namanya, gambarnya mobilnya, terus bahkan ada harganya, kalau kredit sekian tahun, sekian, sekian. Walaupun tidak punya uang, mikir, paling tidak tahun depan saya bisa. Ini kredit ini, ini. Itu dipikirin sampai menguasai kita keinginan itu. Tapi setelah mengenal kebenaran, ketika kita punya keinginan, kita lihat mobil, punya keinginan, kita berpikir, mau balik lagi kamu. Nanti maksudnya? Kamu mau lukai Tuhan. Itu kan teraniaya. Keinginan kita dibatasi. Tuhan katakan ini, dianugrahkan penghiburan abadi. Nanti kita lihat ya. Penghiburan, kata penghiburan itu dari bahasa aslinya para klesis. Yang artinya, nasihat, dorongan, yang memberikan kenyamanan atau kesegaran. Tentu yang berkaitan dengan dunia yang akan datang. Tujuan Yesus membawa kita pada kekekalan. Penghiburan yang benar dari seorang percaya hanya satu, yang dari Tuhan. Penghiburannya apa? Sesuai dengan tujuan Tuhan. Apa? Kekekalan. Halo? Penghiburannya artinya alamat yang menggugah, petua, melegahkan, menghibur, menyemangati, berani, kehilangan nyawa. Penghiburan orang percaya itu bukan dari dunia lagi. Saya harap Anda bisa memahami ini. Penghiburan orang percaya itu sesuai dengan tujuan utama dari Tuhan Yesus, kerajaannya. penghiburan orang percayaannya. Penghiburan orang percayaannya. Penghiburannya ngomong seperti ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya saudara dan saya untuk apa? Memahami kerajaan itu. Sehingga tidak ada harta yang lain yang lebih indah. Hanya dia. Sang raja yang memiliki kerajaan itu. Yang melayakan kita hidup di sana. Arti melayakan itu membawa hidup kita dalam hidup sehari-hari itu membuat kita menjadi ilahi. Hidup dalam kekudusan. Tentu tidak mungkin orang tidak mengasuk firman Tuhan. Orang yang hidup, mau hidup dalam kekudusan, dia harus belajar firman. mengenal Allah dengan benar melalui firmannya. Alkitab katakan seperti ini di Yohanes bahwa firman itu menguduskan kita. Bagaimana dia menguduskan kita? Bukan satu kata firman di ucapkan terus kita menjadi kudus. Tidak. Apa yang kita pahami di dalam firman itu dia memberikan pengertian yang benar dan pengertian yang benar ini yang menguduskan kita. Caranya gimana? Ketika kita ada dorongan untuk melakukannya. hidup di dalam firman itu. Kita tidak akan tertarik akan kerajaan Allah kalau kita tidak pernah melihat kerajaan Allah melalui firman Tuhan yang disampaikan. Amen. Amen. Nah makanya saya bersyukur sekali saya ketemu dengan suara kebenaran, saya ketemu dengan Pak David, saya ketemu dengan komunitas ini untuk apa? kita mendapat kebenaran yang berkualitas, yang mengarahkan kita pada kegekalan. Amen. Bapak Ibu, modalnya besar sekali. Tuhan Yes, kumpul gini, kalau kamu mau mendirikan menara, hitung dulu anggaranya. Modalnya banyak. apa yang harus kita serap melalui firman Tuhan, melalui ingin yang benar, harus banyak. Tidak beda sekedar hanya seminggu sekali, seminggu dua kali. Tidak. harus tiap hari. Saya menyarankan apa yang saya lakukan, ini pun tidak cukup. Kalau Pak David, sinaunya bisa empat jam satu hari. Mungkin Anda akan tidak bisa. Saya pun, saya membaca 30 menit, itu sudah berat Bapak Ibu. Berat di mata, berat di hati. Loh, iya, Anda baca buku gitu ya, tapi harus baca, baca. Minimal. Seperti ini. Anda dengar hari Kamis, hari Minggu, bahkan dicatat, diulang lagi, Anda dengarkan punya payeras Minggu pagi, terus Selasa, suara kebenaran, bagus lagi kalau Jumat Anda ikut doa. Waktu kita semakin sempit untuk dunia. Halo, pagi tiap hari dengan renungan yang saya sum, tapi kalau Anda tingkatannya bukan baca resumen saya, kecuali Anda tidak mengerti apa yang disampaikan di renungan itu, baca punya saya. Tapi kalau Anda mau lengkap, Anda baca lengkapnya dan dengarkan. saya kalau kalau dengarkan itu, karena saya resumen, mesti saya dengarkan, saya dengarkan, berikutnya saya baca. Bahkan kalau saya tidak mengerti, saya resumen dulu, sudah dapat resumenya, terus saya ulang lagi masih. Terus dengarkan voice-nya. Voice of truth tahu, yang kuning itu, Anda dengerin itu. Itu kalau Anda 41 menit, itu masih, oh panjang Pak, itu bisa dicepetkan. Bisa, oh ke susu, ya oke, dicepetin. Nanti diulang lagi kalau tidak mengerti. Itu tiap hari, apa yang kita pahami, itu terakumulasi, membuat gairah kita terbangun untuk hidup yang kekal. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena godaannya tidak sedikit untuk kita kembali ke dunia yang lama. Perjalanan Abraham, dia punya kesempatan untuk kembali ke Urkastim. Pak Eras ngomong seperti itu. Tapi kenapa Abraham berani mempertaruhkan hidupnya walaupun tidak nyaman, dia mengalami kekeringan, kelaparan, dia harus pindah tempat, bahkan isinya mau dia ambil oleh seorang raja. Tetapi kenapa dia masih tetap mengikuti Allahnya, bahkan ketika Allahnya meminta isak, dia rela untuk memberikannya. Betapa beraninya dia memiliki iman seperti itu. Apa yang membuatnya? Pengenalan akan Allah. Dia membangunnya itu dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita membangun hal itu? Banyak orang Kristen pada umumnya atau yang juga kita ketika kita dalam tekanan atau masa-masa ujian menjadi depresi, stres, dan mencari penghiburan bukan kepada kebenaran, karena sehari-harinya dia enggak pernah makan kebenaran. Tetapi kepada hal-hal yang bukan kebenaran, yaitu kepada hal duniawi. Bahkan orang yang belajar firman pun bisa lari ke hal ini masih bisa. Bisa. Itu kalau walet ya. Kalau di Kalimantan itu walet, masuk rumah walet itu langsung walet. Tapi kalau di Jawa itu enggak berbeda. Dia kalau mau dari rumah Sriti jadi walet, itu harus ada diganti telurnya dulu. Ketika Sriti telur, dia diambil, diganti telurnya walet, baru nanti berubah-berubahnya itu pun enggak langsung. Jadi mama, Anda punya Sriti seribu, diganti seribu-sribunya, itu enggak langsung nanti jadi walet seribu. enggak, enggak seperti itu. Itu yang nyantol paling, ya bisa 2-3 persen, 5 persen gitu. Itu 5 persen sudah bagus. Nah itu terus diakumulasi sampai menjadi banyak. Proses perubahannya itu harus dilalui seperti itu. Sama dengan kita. Kita enggak langsung dengar firman sekali menjadi perubah, tidak. Berkali-kali-kali sampai yang kudus itu menguasai kita. Tapi kalau yang satu aja, kita enggak bayar harga. Apa itu Pak? Mau dengerin setiap hari, berjuang bagaimana makan-makanan rohani dengan benar. Enggak bakalan terjadi. Kalau enggak terjadi, tidak ada kelahiran baru. Kalau tidak ada kelahiran baru, tidak ada yang namanya pertentangan dalam dirinya. Manusia itu suka nolak pertentangan, kan? Ya. Apalagi dia ikut dalam Tuhan. Itu pertentangannya sangat signifikan kalau dia mengerti dan memahaminya. Mencari penghiburan bukan kepada kebenaran, tetapi kepada hal yang bukan kebenaran, yaitu kepada hal duniawi. Misal, kalau orang kesukanya makan, kalau dia stres, larinya ke mana? Makan. Kalau saya kurus gini, kalau stres larinya apa? Sakit perut. Emahnya kampung. Tapi ada hal-hal yang lain. Yang lari ke hal-hal makanan dan hobi-hobi, atau bahkan lebih parah, dia kembali kepada hidup yang lama. Kenapa? Karena kebenaran yang ada dalam dirinya tidak mampu mengatasinya. Kenapa tidak mampu? Sebelumnya dia tidak mau belajar sungguh-sungguh. Memang Tuhan tidak memberikan pencobaan, mencobaan melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita tidak maju-maju, ya ditinggal. Contoh, kalau kita mengucap syukur pun, sering ukuran syukur kita, karena hal-hal duniawi. Kita sering membandingkan masalah kita dengan orang yang memiliki masalah yang lebih besar dari masalah kita, yang sedang kita hadapi. Hal ini hanya sementara. sering kita itu tahu. Kalau kita mengalami masalah, terus sangking depresinya, terus ada teman, sudah lah, kamu tidak mengalami yang seperti ini. Ini jauh lebih besar. Terus kita lihat itu, iya-iya. Terus kita lega. Itu tidak membangun iman. itu tidak membangun iman. Itu bukan penghiburan yang datang dari Tuhan. Enggak. Penghiburan yang datang dari Tuhan itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Tujuan firman Tuhan isinya cuma kekekalan. Penghiburan kita itu satu-satunya. Makanya kita harus bisa melihat Injil yang berat, melihat kerajaan Allah dengan sesungguhnya melalui Injil yang benar. Supaya harta kita itu itu. Yang menjadi penghiburan kita itu itu. Nangke Bapak Ibu. Jemaat Thessalonika, penghiburan dari Rasul Paulus, Rasul Paulus tidak mengingatkan tentang hal-hal duniawi untuk menghibur mereka. Tidak. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kebangkitan yang Tuhan sediakan. Akan hidup yang akan datang. Janji akan Allah. Tapi itu tidak akan menguatkan Jemaat Thessalonika. Kalau Jemaat Thessalonika tidak pernah belajar sebelumnya. Akan Injil yang benar. Yang membawa dalam kekekalan. Nangkep sampai sini. Betapa pentingnya bahwa kita belajar firman Tuhan. Tidak bisa saya mewakili saya untuk bisa saya mencapai kekekalan. Tidak bisa. Masing-masing harus bayar harga untuk memberikan makanan firman Tuhan dalam dirinya. Untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kerajaan Allah. Bahkan mengalaminya. Tidak. seharusnya bagi orang-orang yang sudah mengenal Injil yang sejati. Tidak lagi penghiburannya dari hal-hal duniawi. Tetapi pengharapannya akan hal-hal yang tenang hidup yang kekal. Hal ini tidak akan terjadi apabila kita tidak sungguh-sungguh belajar dan mengenal serta menghayati akan janji Allah melalui firmanya dalam mengikuti jejak Tuhan Yesus. penghiburan yang bukan dari Bapak tidak akan menyehatkan iman kita. Tetapi penghiburan yang dari Bapak itu membuat iman kita semakin kuat. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Ada penghiburan kasih. Ini betul-betul penghiburan. Tapi yang dimaksud penghiburan ini menghibur bukan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan. Ini menghibur kamu hidup ini dalam aniaya. janjinya kekekalan. Yesus ngomong gini. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya. Artinya dunia tidak menerima. Kalau mau hidup seperti Yesus hidup, akan ngalami yang sama. Kalau kita belajar Injil akan benar, akan ngalami yang sama apa yang isa alami. Memang kita, kekayaan kita tetap punya. Tapi Tuhan ngomong, kamu sudah boleh ada keterikatan. Tidak seenaknya kamu gunakan kekayaan itu. Itu untuk Tuhan. Daging kita maunya apa? Tidak bisa. Saya mau beli ini, ya ini. Itu pertentangan terjadi. Penghiburan kita yang kuat itu datangnya, maksud saya, datangnya dari Tuhan. Makanya, kita harus belajar firman supaya kita, supaya roh gedus ketika menghibur kita, kita bisa memahaminya. Tidak. 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 Saya kalau sepedaan, di otak saya ini, ya ini manusia lama saya, di otak saya ini banyak keinginan. Jika kalau jalan, bedaan, lihat. Bu, tanah ini bagus ya. Lihat sana. Oh, laut ketok. Ini kalau, Bu, punya tanah ini, bangun di sini, umur 60 tinggal di situ. Enak. Enak didaging. Belum tentu Tuhan keren daging. Kalau Tuhan kasih, ya sudah. Tapi kalau belum Tuhan kasih, bayangin itu, itu penyakit. Itu merusak iman. Bukan enggak boleh. Seperti tadi, kalau kita mau belanja, kalau belum punya duit, jangan lihat itu pampletnya tentang belanja itu. Kalau kita mau belanja, ah, ada duitnya, sudah beli aja. Terus, mari selesai. Itu enggak mengganggu. nangkep enggak maksud saya. Sering kita kan kalau beli sesuatu itu muter-muter gitu. Walaupun belum punya duit. Tapi kikinannya sudah nyampe di situ. Dan bahkan itu menjadi penghiburan kita. kalau dulu saya naik sepeda, lihat atau naik mobil, sama-sama naik mobil, saya ingin mobil itu dan saya suka. Saya suka mobil dulu. Dulu saya suka mobil. Semobil saya itu rapi. Tapi sekarang enggak berarti rapi. Saya kalau lihat mobil, kesukaan saya suka, timbul gitu. Tapi kebenaran apa yang saya pahami, itu bisa motong di pikiran saya. Kalau kamu punya itu, terus ngapain? Setelah kamu punya itu, kamu terus ngapain? mau jalan-jalan ke rumah jemaat untuk pamer? Ke saudara? Melencer karena mobilnya baru? Terus ngapain? Saya kalau mau vakansi, mikir gini. Bangan sana, nginep tiga hari, tiga malam. Kalau memang ada tujuannya untuk refreshing, sudah. Tidak usah dibayangin yang macam-macam, yang enak ya apa. Setelah sana ya, selesai tiga hari pulang ya, gitu aja kok. Saya punya keinginan, punya penghasilan sekian. Supaya saya aman. Di masa tua saya aman. itu ketika saya enggak kenal kebenaran, itu akan berjalan terus. Tapi ketika saya belajar kebenaran, kebenaran itu mengingatkan seperti ini, roh kudus. Kalau kamu yang berhasilan seperti itu, kamu mesti damai. Dia ingatkan jauh ke depan. Tadi ketika sepedaan, lihat, oh ya ini bagus ya, dia punya ini. Arah kudus ingatkan gini, dunia bukan rumahmu. Loh ini benar. Tapi saya enggak akan dapatkan ini, kalau saya enggak pernah masuk dalam mengenal kebenaran. Dari mana itu? Enggak mungkin. Ketika saya dalam tekanan yang berat, belakang ini tekanan cukup berat dalam hidup saya. Ketika sepedaan-sepedaan lagi, sepedaan di jalan itu ya, tekanan itu kan mesti terpikirkan kan. Kamu enggak bisa gitu lagi. Kenapa? Kamu duitmu habis. Di hati saya seperti ini, roh kudus ingatkan, Ton, rumahmu bukan di sini. Aduh, adem itu saudara ku. Menjadi kekuatan bagi saya. Aduh, thank you. Aku dalam bagian rencanamu untuk kekekalan. Itu penghiburan bagi saya. Firmannya apa yang saya serap, itu menjadi penghiburan. Roh kudus ingatkan saya. Orang gini, kalau kita mendapat kebenaran yang memahami kebenaran semakin dalam, itu menghadapi hal yang buat kita enggak mungkin memutusin hidup. Tapi kita berani. Berani untuk berkorban. Berani. It's okay. Tuhan, kalau ini memang bukan hakku, it's okay. Penghiburannya bukan datang dari dunia. Tapi dari kitab suci, firman yang kita pahami. Coba kita baca agak panjang, Pak Handoko. 2 Korintus 1, ayat 3 sampai 11, Pak. Pelan-pelan, Pak. 2 Korintus 1, ayat 3 sampai 11. Ini Rasul Paulus yang tulis buat jemaat Korintus. Anda perhatikan pelan-pelan baik-baik. 2 Korintus 1, ayat 3 sampai 11. Baik. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber. Segala penghiburan. Ya, terus. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya. Sebab, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, dia harus mengalami kesengsaraan itu baru dia mendapat penghiburan. Amen. Orang yang berjalan bersama Yesus seperti dalam aneaya. Aneaya bukan fisik, tapi aneaya di daging kita, di manusia roh kita. Oke, terus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu berulih kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami terita juga. Ya. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ya, artinya orang yang dalam kesengsaraan dan dia dapat penghiburan dari roh, itu dia bisa menghibur orang lain. Bukan dengan penghiburan dari dunia, tapi dari roh, dari firman. Amen. Terus. sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah, yang membangkitkan orang-orang mati. Ya. Ini pengalaman bersama Tuhan. Amen. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya. Itu pengalaman dari pengalaman apa yang dialami Rasul Paulus. Dia belajar dari pengalaman itu dan apa yang dia pengalami sebelumnya, apa yang dihadapi, dia ngomong seperti ini, Tuhan akan selamatkan. saya lagi. Amen. Ya, terus. Ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya. ini pengalaman Rasul Paulus yang dia tulis untuk jemati Korintus. Rasul Paulus ngomong seperti ini, bahwa penghiburanku bukan datang dari diriku tapi dari Tuhan. Ketika aku mengalami suatu sengsara, bahasa kasarnya, dia dapat penghiburan itu. Sehingga ketika kamu mengalami sengsara, penghiburan yang daripadaku itu untuk kamu. Pengalamanku tentang bersama Allah itu menjadi penghiburan bagi kamu. Nangkep ya. Itu datangnya bukan dari penghiburan duniawi. Enggak. Tapi dari firman Tuhan. Amen. Perhatikan Roma 15, dibacakan Roma 15, ayat 4 sampai 5. Dari pengalaman Rasul Paulus. Ini susah Rasul Paulus juga. Roma 15, ayat 4 dan 5. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Supaya kita teguh berbekang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari apa? Kitab suci. Dari kitab suci. Penghiburan orang benar itu dari kitab suci. Bukan dari orang lain, bukan dari dunia, tapi dari kitab suci. Makanya orang Kristen harus baca licap kitab suci. harus belajar akan kebenaran memiliki pemahaman yang benar sehingga roh kudus itu mengingatkannya apa yang sudah diajarkannya. sebetulnya orang Kristen itu tanpa dihibur oleh temannya, saudaranya, dia kalau belajar firman sungguh-sungguh, dia akan kuat. Kenapa? Ada yang menghibur dalam dirinya. Siapa? Roh kudus. Dia roh penghibur. Tapi roh kudus tidak bisa menghibur kita. Tidak bisa mengingatkan kita. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, semakin luas apa yang kita pahami, semakin mudah roh kudus untuk membawa kita pada kebenaran. Semakin mudah untuk roh kudus bisa menghibur kita. Amen. Masih ada sisanya, Pak? Ayat 5, Pak. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengharuniakan kerugunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Penghiburan orang percaya itu dari mana? Dari kitab suci. Artinya orang percaya dalam perjalanannya pasti ngalami sengsara aniaya. Dalam aniaya itu dia butuh penghiburan. Penghiburannya bukan dari luar tapi dari kitab suci. Amen. Amen. Tentu roh kudus yang mengingatkan. Tentu roh kudus yang menghibur. Nanti kita lihat. Coba kita lihat di kisah para rasul 9 ayat 31. Kisah 9 ayat 31. Kisah para rasul 9 ayat 31. selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudhia, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Penghiburan siapa? Roh kudus. Tapi roh kudus tidak bisa menghibur kita kalau kita tidak memahami firman. Karena roh kudus mau ingatkan dari mana. Firman yang kita pahami secuplik-secuplik itu menjadi kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini tujuannya ketika roh kudus ingatkan kita, kita bisa mudah untuk memahaminya. Nangkep enggak? Anda, saya bukan orang komputer tapi ngeti siti-siti lah ya. Lalu menjalankan itu tahu lah ya. karena mirip dengan HP lah. Kurang lebih ya. Tapi kalau ngomong tentang dalamnya komputer saya enggak paham. Mamanya Pak Wenlu ngomong-ngomongan sama Pak Udi gitu ya. Ngomong-ngomong tentang komputer. Terus saya di sebelahnya dengan istilah-istilahnya. Ya saya yang domblong. Saya enggak memahami. Kenapa? Saya enggak memiliki kerangka berpikir tentang komputer. Tapi kalau saya memiliki kerangka ini, kerangka berpikir komputer, saya belajar komputer, kerangka itu terpikirkan. Saya punya ponaan, dia sekolah arsitek. Dulu ketika SMA, masuk rumah saya, Mama. Dia biasa saja. Tapi ketika dia sudah sekolah arsitek, segala sesuatunya dilihatin. oh ini bagus ya. Dari dulu ya gitu. Sudut-sudutnya mulai tahu. Oh ini gini ya. Oh ini gini ya. Karena memiliki kerangka berpikir itu. Sama. Roh kudus enggak bisa ingatkan kita. Roh kudus enggak bisa menghibur kita. Kalau kerangka berpikir itu enggak ada di kita tentang kebenaran. nangkap Bapak Ibu. Roh kudus adalah roh kebenaran yang membawa kita kepada kebenaran. Firman katakan itu. Makanya orang krisen harus belajar Firman Tuhan. Harus. Sangat harus. Amen. Kayak tadi saya sepedaan. Siapa yang ingatkan? Roh kudus. Dari mana roh kudus bisa ingatkan saya? Apa yang saya pahami? Ketika roh kudus ingatkan saya bisa memahami ya. Oh ya. Bahkan gini loh Bapak Ibu. Saya pernah saksikan sama rekan-rekan ketika rabat kecil renang remaja. Gini. Ada saya ikuti kod ibadah pelepasan jenazah. Terus yang nyelayani dari gereja ya sekejah lah ya. Saya tahu lah mengenai saya enggak mau diskusi tapi gini kenyataan bahwa dia menyampaikan firmanya ya gitulah ya gitu. Enggak usah didetelkan ya. Dia ambil ayat gitu. Dia ambil ayat di Korintus kalau enggak salah. Dia ambil ayat ketika dia bacakan ayat saya dengerin gitu. Itu dia ngomong ini ngomong di sini. Ngomong Isa oh ayat ini ini artinya ya. Padahal dia cuma bacakan. Dia ngertikan lain loh ya. Setelah itu dia ngerangkan lain. Saya dengerin itu bisa oh sampai rumah aku harus baca lagi tuh. Itu Isa ngomong sendiri. Apa yang membuat itu? Kerangka berpikir. Nah kerangka berpikir ini tidak bisa dibangun dalam sehari. Tidak bisa. Seminggu sekali. Seminggu dua kali. Tidak bisa. Kenapa Anda berkini apa yang Anda lihat apa yang kita lihat apa yang kita dengar tanpa Anda minta itu membentuk kita. Apa yang kita mau diwarnai oleh Tuhan atau diwarnai oleh dunia. Artinya diwarnai Iblis yang diwakili oleh dunia. Tanpa disadari secara otomatis Iblis itu ngasih makan sama kita. Lewat apa yang kita lihat apa yang kita dengar. Itu membangun keinginan kita. Ya Pak Ya Ya Pak Ya Kita tidak mau belajar sungguh-sungguh untuk berjuang. Ya pasti kita diwarnai sama Iblis. Yuk kita sadar yuk. Yuk Dari apa yang kita baca ini jelas bahwa penghiburan kita bukan dari hal duniawi. Tetapi dari Allah sebagai sumber penghiburan kita melalui kitab suci yang dipahami dan dari roh kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Tentu saya ulang roh kudus tidak bisa mengingatkan kita roh kudus tidak bisa menghibur kita kalau kita tidak memiliki kerangka berpikir seperti kitab suci. Bahkan kita baca kitab suci tanpa tuntunan pun kita bisa melaincengok. Dan kita bersyukur dimana kita dapat memahami Injil dengan benar. Lukas 6 ayat 14 24 Pak. Saya comot ayat-ayat ini supaya Bapak Ibu memang loncat-loncat tapi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami maksud saya. Lukas 6 ayat berapa Pak? 24 Lukas 6 ayat 24 Tetapi celakalah kamu baik kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Paham? Paham? Ini bukan enggak boleh kaya loh ya. Kalau kekayaan itu menjadi penghiburan kita. Kalau saya ngomong kemarin kalau nilai nol itu semakin banyak itu membuat kita nyaman itu masalah. Karena Anda dan saya enggak akan pernah ketemu Tuhan. Anggap? Anggap? Bahkan saya dibuat sama Tuhan itu rekeningnya sampai titik bawah tipis. Apa yang saya enggak pernah alami seperti itu. Terus caranya Tuhan untuk memenuhi ya sudah. Enggak usah dipikirin. Tapi dari hal apa yang saya alami tipis nanti ada lagi. Tipis nanti ada lagi. Tuhan tunjukkan cara dia menolong. Cara dia memimpin kita untuk kita menaruh percaya kepada dia. Coba waktu tipis. Itu kan kayak ikan dikeluarin dari airnya itu. Wah kelopak 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 gitu. Apa ya yang membuat bisa nolnya tambah. Apa ya apa yang dijual? Apa ini bisnis ini? Mau bisnis apapun enggak bisa enggak bisa gerak karena uangnya enggak ada. Tuhan kadang lewatkan hal itu dalam hidup kita seperti itu supaya kita menaruh percaya padanya. Ya cara-caranya dia lah kita bisa melewati itu semua. Tapi satu hal yang saya dapatkan ada pelajaran untuk belajar mempercayai dia dalam segala hal. Amen. Coba kita lihat tulisan Paulus yang mengesankan betapa kuatnya dia. Roma 5 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kok bermegah dalam kesengsaraan? Ada orang bermegah dalam kesengsaraan? Bermegah dalam kesengsaraan ada enggak? Ada ini kalau kita ini kalau orang enggak kuat banget ini enggak akan tulis seperti ini. Ya terus Pak. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tulisan Rasul Paulus ini dalam banget. Tentu apa yang dia tulis dia alami. Bukan hanya apa yang dia tulis. Dia bermegahkan kesengsaraan. Dan dia sudah alami bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu tidak mengecewakan. Anda perhatikan. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan hidup kekal. Orang yang memiliki pemikiran ini Bapak Ibu dia menjadi kuat. Iman yang kita tiru berkali-kali bahwa ngomong imannya Abraham. Apa yang membuat Abraham tahan? Bahkan disebut sebagai Bapak Iman. Itu yang harus kita cari. Dia memiliki pengalaman bersama Allahnya. Dan dari semua yang saya sampaikan ini ada pesan yang penting yaitu betapa pentingnya kita harus belajar Injil yang benar. Roh Kudus tidak bisa menghibur kita kalau kita tidak mengerti kebenaran Injil secara utuh. Tidak bisa sebagian. Karena semua saling berkaitan. Penghiburan yang sejati yang permanen itu datangnya hanya dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Yang dari dunia ini hanya sementara dan lemah. Tidak kekal. Dan ini tidak akan terjadi apabila saudara-saudara dan saya tidak memahami Injil yang sejati. Dan kita bersyukur bahkan menurut saya sangat bersyukur kalau di gereja kita saat ini mendapat makanan rohani yang menyehatkan iman kita juga jangan disiasiakan. Kalau tidak penting banget jangan tinggalkan. Kalau bisa masih sum-sumlah. Tapi sebetulnya kalau Anda bisa datang datanglah ke oh Pak saya di luar kota ya sudah lah. Pak saya harus ketemu dengan seseorang dan itu penting berkaitan dengan sangat penting Pak betul-betul penting. Tuhan hormati kok. It's okay. Tapi Anda ulang firmanya dengerin rekamannya. Itu kalau mau niat benar seperti itu kan. Jangan oh sudah lewat Pak sudah saya tidak bisa ibadah tapi tidak mau dengerin. Anda tebus itu dengerin minta Pak Menlo rekamannya kalau Pak Menlo belum keluarin gedor rumahnya. Amen. Iya. Kalau bisa hadir hadir Bapak Ibu. Apa bedanya Pak kalau hadir sama sum. Ya kalau yang di luar kota ini apa kan tidak bisa hadir. Ya maklum. Saya percaya orang-orang yang ikut sum satu yang di luar kota itu kalau dia satu kota dengan kita dia pasti hadir itu. Jangan-jangan dia ibadah kita jam lima dia jam tiga sudah di sini. Loh iya saya lihat semangatnya luar biasa itu. Bunini Haruko itu yang lain itu juga. Semangatnya luar biasa. Apa amin Bapak Ibu. Saya ngomong maksudnya seperti ini. Kita itu punya gembala yang belajarnya luar biasa banget ya. Saya salut banget itu. Apa yang setiap disampaikan itu mesti saya dapat sesuatu. Dan itu dalam. Tidak tipis. Dalam banget. itu menyehatkan iman saya. Sayang Pak Endri kemarin mengingatkan. Sebelum Pak Endri saya sering ingatkan. Sayang sekali jangan dilewatkan. Itu kesempatan bukan dari Pak David dari Tuhan buat kita. Ngapain kita bikin gedung yang bagus ini tapi isi dalam kita tidak terisi. Waduh sayang banget. Kita cuma nyanyi-nyanyi di sini kelihatan bagus bajunya kodak-kodak seperti seragam kelihatan bagus. Aduh Bapak Ibu tidak ada apa-apanya ini. Ini tidak menguatkan iman kita supaya kelihatan bagus gitu saja. Nyanyinya supaya kelihatan bagus itu saja. Tapi Bapak Ibu yang terpenting bangunlah gairah yang benar bersama Tuhan melalui firman apa yang kita pahami. Kalau yang satu ini saja kita tidak berjuang. tidak mungkin Tuhan kasih yang lain. Amen. Amen yang di rumah. Ada Pak Paulus. Selamat mengikuti pada Pak Paulus. Saya senang ketemu dengan Pak Paulus. Ada salam dari Pak Andoko. Bapak Bapak Ibu. Betapa pentingnya orang Kristen, orang yang mau menjadi anak-anak untuk belajar firman Tuhan. Sangat penting. Dia harus memiliki kerangka berpikir. Kalau saya menganjurkan untuk datang secara fisik di tempat ini. Tapi minggu depan saya tidak bisa hadir secara fisik. Tapi saya pasti ikut Zoom. Saya pasti ikut Zoom. Saya maupun di luar kota saya tetap ikut Zoom. Anak saya pun tidak akan berani ngajak ngelancar saya kalau dia tahu jam-jam nya ibadah. Saya kunjungi cucu saya. Kebetulan cucu saya dua di Jakarta. Jadi setahun sepisan diropel. Pak menlu dua minggu ya. Dua minggu. Minggu besok dan minggu lagi itu nomor satu. Tidak ada main gitarnya nanti digantikan padi. Yang kedua saya tidak bisa sepedaan. Keseriusan kita untuk memahami Injil yang benar dan menjadi sumber penghiburan kita yang benar itu harus terjadi sebagai anak-anak Allah. Perjalanan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau Anda tidak mengerti Mama Bapak Ibu masih baru tidak mengerti akan apa yang sampaikan atau Pak David sampaikan tidak apa-apa ikuti lama-lama dari dari satu dua tiga berikutnya lama-lama akan mudah mengerti. Kalau saya belajar komputer tidak langsung bisa. Tapi kalau saya mau niat seperti itu setiap hari lama-lama pasti kerangka berpikir itu terbentuk saya akan bisa mengerti memahaminya. Amen. Amen. Sekian kita berdoa. Saya undang pemain musik L kasih Bapak untuk kebenaranmu selamat menikmati